Subhanallah Alhamdulillah 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 Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Jama'ah ini karena banyak sekali pertanyaan yang minta pengen dijawab langsung sama guru-guru kita makanya kita akan kasih kesempatan lagi Jama'ah untuk dijawab nanti pertanyaannya dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Masya Allah Alhamdulillah Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama nih Ini ada pertanyaan dari at Fikri underscore 290603 Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Apakah marah di dalam kebaikan akan hilang keberkahannya Ustadz Waduh marah di dalam kebaikan Itu gimana tuh Mohon dijawab Ustadz Maulana silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Tabarak Allah Mudah-mudahan kita lebih baik Berbaik sangka Satu hal buat kita Marah dalam kebaikan akan hilang keberkaan Ingat ya Tema kita hari ini Marah menghilangkan rejeki Rejeki itu tidak melulu materi Rejeki itu persahabatan Rejeki itu kebaikan Ketenangan Kenyamanan Kesehatan Itu rejeki itu Maka ketika Meskipun Itu adalah marah dalam Al kebaikan Marah Tapi ada tekniknya Ada caranya Karena hati-hati Karena marah itu Sebenarnya kita masih bisa Menahannya Apa? Menahannya Menahannya dulu Tahan Jangan marah di depan temennya Kamu marah sama anakmu Tapi jangan kau marah di depan temen-temennya Engkau merusak Kebaikan pada anakmu Anakmu jadi tidak dihargai oleh temen-temennya Betul Nanti tunggu dia pulang dulu temennya Jangan pernah marah sama anak ketika dia makan Maka tidak enak makannya Jangan marah ketika dia mau tidur Tidak nyenyak tidurnya Jangan marah ketika dia bangun tidur Kenapa tidak enak kehidupannya hari itu Jangan marah ketika dia keluar rumah Nanti dia tidak ingin pulang ke rumah Jangan marah ketika baru datang Dia nyesel datang ke rumah Jadi kapan dimarahin Gak usah dimarah Tahanlah dulu Tahan Kemudian redam marah itu Redam Yang besar jadi kecil-kecil jadi hilang Kemudian Ambillah tiga ini Ilmu Pahala Hikmah Tuh dua tiga Ilmu Pahala Hikmah Tuh dua tiga Ilmu Pahala Hikmah Tuh dua tiga Ilmu Pahala Hikmah Tua tiga Ilmu Pahala Hikmah Masya Allah Ada ilmu yang kita bisa dapat pelajaran Ada pahala yang kita dapat Kemudian ada hikmahnya Alhamdulillah Masya Allah Baik zaman mudah-mudahan terjawab ya Jawabannya luar biasa sekali Kita lanjut yuk ke pertanyaan kedua Ini ada pertanyaan dari Pahala Hikmah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kadang kita gak pengen marah Ustadz Tapi kelelahan di rumah membuat kita stress dan hilang kendali Ustadz Apalagi jika suami gak ada pengertian Mau cerita ke temen Gak Gak mau Karena menurut aku yang di rumah tangga adalah privacy atau aib Tapi makin disimpan makin mau pecah rasanya batin ini Ustadz Jadi bawahnya marah-marah terus ke anak ke suami ke adik-adik Marah-marah terus deh pokoknya gak boleh ada kesalahan Padahal gak pengen Ustadz marah-marah kayak gini Kalau udah selesai marah pasti nyesel Gimana sih Ustadz cara mengatasi yang kayak gitu Makasih Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah pertanyaannya panjang Tapi kayaknya jawabannya akan dijawab nih sama Habib Gimana nih Bip Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ketika seseorang yang dimana dia stress Hilang kendali emosional Apalagi suaminya seperti ini dan sebegitu Ini adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada ibu Bersabar, bersabar, bersabar Nenangin diri Karena apa? Syaitan memancing rumah tangga manusia Siapapun dia Untuk berada sebuah jalan yang kehancuran Dia merasa berhasil Merasa hebat untuk bisa mengganggu rumah tangga orang Oleh karena itu Ibu istighfar Astaghfirullahaladzim ya Allah Baca Bismillahirrahmanirrahim Minta sama Allah Ya Arab Agar Allah kasih ketenangan dalam hati dan jiwaku Ya Allah Aku takut kepadamu Ya Allah Jangan aku menjadi kurang ajar terhadap suamiku Dan jangan sampai aku menjadi memarahi anak-anakku Janganlah aku menjadi manusia yang jauh daripada naungan dan ridomu Minta sama Allah dengan sebaik-baiknya Inilah yang benar Inilah yang hebat Istighfar Meminta ampunan kepada Allah Salat taubat kepada Allah Ya Allah Aku minta ampunan kepadamu Di waktu malam Dia nangis sampai netesin air mata Ya Allah Berharap agar emosionalnya terdam Dan sering-sering istighfar Astaghfirullahaladzim 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 Gak usah banyak-banyak Seribu sehari Ya kan Jadi kan tadi kan udah kecapean Baca seribu kan Baca lagi serabatnya seribu Dengan seribu-seribu Ibu lebih tenang lagi Hadisnya Rasulullah SAW Kita sering tahu ya kan Ausin ya Rasulullah La takdob Wasiat yang luar biasa Jangan marah La takdob Walakal jannah Orang yang gak marah Surga Surga mahal Surga susah Kenapa? Disuruh tahan emosional Kadang Baru kena Tau sumbu pendek kak Kesundut dikit udah Buak ya kan Meldak Jangan Lebih redam Isipar ya Allah Ada apa nih? Ya kan tenangin diri dulu Ngambil wudhu Bismillah baru Wah Masya Allah Baru doa lagi Biar gak emosional Iya Selain kita bisa meredam amarah Bisa dapet pahala juga Kali kita bersalahat ya Betul Habib itu paling tidak suka marah Iya gak pernah marah-marah Saya lihat ya Masya Allah Baik Alhamdulillah Jamaah luar biasa tema kita hari ini Mengenai amarah penghilang berkah Nah Insya Allah Akan langsung ditarik kesimpulan Oleh guru kita Ustaz Syam Dan ditutup oleh doa Silahkan guru Bismillahirrahmanirrahim Jamaah Islam itu indah Yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kesimpulan kita Di tema yang luar biasa ini Adalah yang pertama Sesuai dengan awalan tema kita Orang yang kuat Orang yang hebat Bukanlah mereka yang jago Dalam bergulat Atau yang kuat dalam Membanting musuhnya Dalam bergulat Namun mereka yang kuat Adalah mereka yang mampu Untuk menahan amarahnya Dari hadis ini Kita mengambil pelajaran Bahwa sebenarnya Untuk menahan amarah Itu butuh kekuatan besar Dan kekuatan besar itu tidak lain Dan tidak bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya senantiasa kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi a'udhu bika min hama zatis syayatin Wa a'udhu bika rabbi ayyah durun A'udhu billahi minasyaitanir rajim Karena syaitan sangat senang ketika kita marah Kenapa mereka senang? Karena ketika kita marah Terkadang kita udah lepas kendali Sehingga kita bisa melakukan apa saja Yang ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka amarah bisa kita tahan Meskipun amarah itu masih ada dalam dada Fikiran kita Namun kita tidak memperlihatkannya Terhadap orang lain Apalagi kepada orang tua kita Kita sebagai anak Tugas kita hanyalah berbakti kepada mereka Apakah kebaktian kita Dinilai baik oleh mereka Dibalas baik oleh mereka Itu urusan mereka Urusan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang kita sering marah Terhadap pasangan kepada anak-anak Maka kita tahanlah amarah tersebut Dan Allah yang akan membalasnya Dan menggolongkan kita Sebagai manusia yang bertakwa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 selamat menikmati ya Allah ampuni dosa lisan kami ya Allah yang seringkali mencacimaki orang lain yang seringkali marah terhadap pasangan dan anak-anak kami terlebih lagi kepada kedua orang tua kami ya Allah ampuni tangan kami jikalau pernah menzalimi orang lain karena kemarahan kami la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin karna sasunguhnya katika kami zalim terhadap orang lain kami selama zalimi diri kami sandiri Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurata a'yun wa ja'alla lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina muhammada walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya Allah ya rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah ya rabbil alamin jamaah mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah akhir kata saya mikdata dausi mohon undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh